Dampak kenaikan harga BB membuat harga berbagai kebutuhan pokok termasuk beras pun ikut naik. Kenaikan bervariasi antara 1000 hingga 1500 rupiah. Di Berbes, Jawa Tengah, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras karena harganya yang kini naik 1000 hingga 1500 rupiah per kilogram. Beras jenis C4 menjadi 10.500 rupiah. Beras medium dari sebelumnya 10.500 per kilogram naik menjadi 11.500 rupiah per kilogram. Bagi pedagang, kenaikan harga beras di saat kenaikan harga BBM membuat keuntungan mereka menurun. Harga berasnya naik gara-gara panso, BBM naik tambah pusing sekalian. Kalau naiknya mudah untuk dicari, enak. Aku udah naik susah dicari, terutama solar untuk penggilingan padi, ya kan. Kitanya juga semakin sedikit, dapet untungnya kenapa? Karena kan BBM-nya naik untuk muter-untung antar itu biasanya nggak cukup. Meski kenaikan harga beras masih di kisaran 1000 rupiah per kilogram, pembeli tetap merasa keberatan dengan kenaikan ini. Di Jombang, Jawa Timur, harga beras naik menjadi 9.000 rupiah per kilogram. Dari sebelumnya, 8.000 rupiah per kilogram. Sementara di Jakarta, kenaikan cukup signifikan terjadi pada beras kualitas super yang sebelumnya 9.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 12.000 rupiah. Untuk harga beras kualitas standar, masih dijual dengan harga normal, 8.000 hingga 10.000 rupiah per kilogram. Tim Liputanam SSTV melaporkan.